Karena kornya kita ke syurga itu terletak kepada orang tua kita. Itu kornya kita ke syurga itu di situ intinya. Makanya akhirnya ridho dari orang tua itu mahal harganya. Makanya maaf sekali. Kalau ibu punya waktu yang singkat, ketemu dengan bapaknya ataupun ibunya, kalau waktunya tidak lama, satu, minta ampunan dan minta maaf sama orang tua kita, yang kedua, minta ridho. Udah itu aja. Dan itulah yang menjadikan kita harus faham. Allah memberikan kepada kita nikmat, hadiah, terus menerus pada kehidupan kita. Banyak di antara kita yang merasa itu tidak lagi nikmat, karena saking banyaknya kemudahan yang kita peroleh. Kalau kita hatinya sudah tidak lagi sensitif terhadap nikmat dan hadiah yang Allah berikan kepada kita, disitulah mulai. Kita akan merasakan kesempitan dan tidak akan pernah merasakan kecukupan. Syekhul Islam, Ibnu Temiyah itu berkata, manusia itu kalau dikasih nikmat terus menerus, kadang-kadang sensitifitas manusia terhadap nikmat itu menjadi hilang. Contoh, kita mendapatkan sinar mentari setiap pagi. Tanpa kita berdoa, tanpa kita berharap di waktu malam, malam kita tinggal tidur, tanpa kita memohon supaya besok kita disenari dengan mentari. Akhirnya setiap mentari yang kita peroleh setiap pagi tidak pernah terasa. Kita rasakan sebagai kenikmatan. Bahkan banyak di antara kita berkeluh kesah terhadap matahari ketika terlalu membakar dengan teriknya. Itulah manusia. Kapan manusia itu baru menyadari bahwasannya matahari itu nikmat? Ketika matahari tidak lagi bersinar tiga hari, cucian tidak kering, hawa terasa dingin, berbagai macam kegiatan tidak mampu kita lakukan ketika suasana menduk, barulah terasa bahwasannya matahari itu nikmatnya besar untuk menghangatkan kita di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita. Semoga kita tidak menyikapi nikmat sebagaimana kita menyikapi nikmatnya matahari. Sering dapat kemudahan, sering dapat keringanan dari Allah, dibantu oleh Allah dalam banyak perkara, tapi yang sering kita fikirkan adalah apa yang belum kita peroleh. Tetapi kita jarang untuk memikirkan apa yang sudah Allah kirimkan untuk kita. Tugas terbesar kita itu simple. Bersabar. Tanpa tapi, bersyukur. Tanpa tapi. Semoga Allah memberikan itu pada kehidupan kita dan semoga kita tidak pernah lelah. tidak pernah letih di dalam kita. Bersyukur kepada Allah setiap hari dan setiap waktunya. Amin. InsyaAllah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang masalah perjalanan manusia menuju kepada syurga. Kita tentunya faham. Hidup pada zaman modern hari ini, ada satu kondisi yang kita harus hadapi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Apa konsekuensi kalau kita hidup pada zaman modern? Zaman modern itu sering memperjumpakan kita dan memperlihatkan kepada kita tentang segala sesuatu dari pencapaian-pencapaian yang didapatkan manusia. Kita dipertemukan dengan orang yang suaminya sudah mendapatkan jabatan ini. Kita dipertemukan dengan sosial media seseorang yang ternyata keluarganya sudah mendapatkan profit dagangannya sebesar ini. Dan terus kita diperlihatkan itu setiap waktunya. Kita harus melihat rumahnya, kita harus melihat mobilnya, kita harus tahu ATM-nya, bahkan terkadang, walaupun kita tidak mau melihat, tiba-tiba muncul di timeline ketika kita sedang scrolling di antara sosial media ketika kita sedang bermain. Itu menjadikan bahwasannya, melihat terus manusia dan melihat terus apa yang didapatkan manusia, kata para ulama, bisa mematikan hati manusia. Karena sesungguhnya, semakin sering kita melihat kejadian, semakin sering kita melihat dan mengintip kehidupan orang lain, semakin terkadang membawa pengaruh buruk. Dan buruknya, pengaruh mata ketika sudah melihat, itu jauh lebih buruk daripada pengaruh gula dan glukosa masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Melihat. Akhirnya, jadilah membandingkan. Kalau sudah mulai membandingkan, akhirnya mulai menuntut. Kalau sudah mulai menuntut, akhirnya menjadi obsesi. Dan akhirnya kalau tidak tersampaikan, akhirnya terjadi banyak sekali emosi dan kemarahan di dalam kehidupan kita. Dimulai ketika kita melihat, lalu terjadilah perbandingan antara kita dengan orang yang kita lihat. Itulah kondisi hari ini. Ketika kita paham, bahwa kondisi hari ini, dikepung kita dengan sosial media, yang menjadikan kita harus terus melihat apa yang dicapai oleh orang. Suaminya sudah dapat apa? Suaminya sudah dapat jabatan apa? Suaminya dapat promosi apa? Itu yang terkadang menjadikan kita sadar atau tidak sadar. Akhirnya kita lupa memikirkan bagaimana kehidupan kita berikutnya. Yaitu pencapaian yang harusnya kita lakukan ketika menuju kepada garis kematian. Hidup. Karena kita paham bahwasannya kita beriman kepada dua babak. Ada babak satu, ada babak dua. Kita harus paham. Filosofnya orang yang beriman itu simple. Hidup itu bukan apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu nanti tinggalkan dalam urusan dunia. Bukan itu. Tapi hidup itu simple. Apa yang sebenarnya akan kita bawa menuju kepada kehidupan kita berikutnya. Pada kehidupan yang sejatinya. Tidak ada finishnya, tidak ada endingnya, tidak ada geris akhirnya. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Hidup tidak akan pernah disebut hidup sampai kita berjumpa dengan kehidupan di akhirat. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Kenapa kita membahas tentang jalan kita ke syurga. Kenapa pembahasan ini menjadi pembahasan yang harus kita hadirkan di dalam ritme aktivitas kita. Siang hari, duha, kita membicarakan tentang syurga. Emang sepenting apa membicarakan syurga? Penting. Karena kalau pikiran kita, obrolan kita, omongan kita, tidak ada pembicaraan tentang syurga. Maka tidak akan pernah lahir kekuatan di dalam kehidupan kita untuk terus beramal. Karena syurga itu memberi kepada kita sebuah kekuatan untuk tahu dan untuk yakin bahwasannya ada sebuah tempat yang menjadi harapan kita setelah kehidupan kita di dunia. Nah itulah yang menjadikan kita mempelajari perjalanan kita menuju kepada syurga. Kita Kita kemarin pada kesempatan yang terakhir kita buka alaman 44. Kita kemarin membahas tentang bagaimana keutamaan berbakti kepada orang tua. Dan kita kemarin baru sampai pada pembahasan mukaddimah. Kita sampai pada pembahasan prolognya. Dalam pembahasan prolognya kalau tidak salah saya menyampaikan ada tiga poin yang harus dimengerti dan harus difahami. Setiap orang tua sebelum orang tua menuntut haknya bagaimana seorang anak hormat kepadanya berbakti kepadanya maka setiap orang tua harusnya memahami tentang tiga perkara. Karena pembicaraan tentang birul walidin pembicaraan tentang berbakti kepada orang tua itu pembicaraan yang sejatinya tidak akan sempurna sampai betul-betul kita melaksanakan kewajiban kita selaku orang tua sebelum kita menuntut kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita berbuat baik kepada kita. Kesalahan besar orang tua siapapun itu. kesalahan besar orang tua itu adalah ketika mereka selalu berbicara tentang haknya untuk dihormati haknya untuk ditaati tapi orang tua yang menuntut hak ini lupa ada banyak kewajiban yang harusnya dia tunaikan tetapi dia tidak sadar kewajiban itu dia lalaikan yang menjadi sebab kausalitas kalau dirimu tidak memberikan kewajiban jangan harapkan anakmu berbakti kepada dirimu karena Allah menetapkan hukum kausalitas sebab pasti ada akibat yang kita nanti akan hadapi makanya kemarin akhirnya kita membahas tentang tiga poin besar tiga poin besar yang harus dipahami oleh setiap orang tua sebelum orang tua menuntut haknya supaya mendapatkan bakti anak kepada dirinya dalam konteks birul waliden ada tiga yang pertama kita harus faham bahwasannya hukum kausalitas itu Allah tetapkan pada kehidupan manusia makanya kita dapati pada zaman Umar bin Khattab radiyallahu anhu ada seorang anak durhaka kepada bapaknya ketika sang bapak menyeret anak itu berjumpa dengan Umar bin Khattab radiyallahu anhu maka ternyata tersingkap sebuah fakta sejarah yang tidak diketahui Umar bin Khattab ternyata bapaknya durhaka kepada sang anak sebelum anak durhaka kepada orang tua sang anak mendapatkan ibunya tidak beriman karena ibunya seorang majusi jadi bapaknya itu nekat menikahi wanita majusi yang menyembah kepada api yang kedua bapaknya tidak memberikan nama yang di dalamnya ada doa kepada sang anak karena nama anak itu adalah Juklan yang ketiga yaitu bagaimana sang bapak tidak pernah mengajarkan satu huruf yang ada di dalam kitabullah dan sunnah dan akhirnya kelalean seorang bapak melaksanakan kewajiban ketika benda itu bengkok bayangan pun akan menjadi bengkok dan anak pun akhirnya durhaka kepada orang tua jadi akhirnya ibu kita tidak bisa terus menerus menjadikan anak menjadi kambing hitam atas apa yang tidak kita beroleh atas ketidakpuasan kita menjadi seorang ibu atas ketidakpuasan kita menjadi seorang mama lalu akhirnya kita sering sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak perlu kita ucapkan capek dulu saya melahirin kamu capek dulu saya mengandung kamu nah itu bukankah kewajiban dan kita juga harus paham anak kita juga tidak minta dilahirkan kita yang minta anak itu dilahirkan kita yang minta kepada Allah supaya anak-anak yang telah tercatat dilahul mahfud itu turun untuk kita dan menemani kita tapi ternyata sering kita lupa ternyata waktu dilahirkan kita tidak siap segala pilihan dan segala doa itu pasti ada kesekuensinya makanya akhirnya berhentilah menjadi orang tua yang terus menjadikan anak menjadi sasaran target tembakan dari kambing hitam terkadang yang harus kita lakukan adalah jangan-jangan ini salahnya dimulai dari saya jangan-jangan kita kurang tirakat jangan-jangan kita kurang berusaha untuk solih jangan-jangan malam kita kurang panjang jangan-jangan tilawah kita kurang kebegitu banyak yang akhirnya berdampak sama anak kita orang tua itu perlu tirakat orang tua itu perlu mujahadah orang tua itu perlu usaha untuk membujuk dalam tanda kutip kepada Allah supaya Allah membentuk anak kita yang bisa melapangkan hati kita menyenangkan hati kita dengan seluruh usaha yang kita lakukan kadang-kadang ketika kita tirakat bersabar sama suami kita mungkin disitu ada kebaikan yang Allah berikan untuk anak kita tapi kadang-kadang kita ingin anak kita damai sama kita padahal kita sering bertengkar dengan suami kita di depan anak kita tapi ironisnya setelah tiga hari kita bertengkar kita menganggap memori anak itu sudah lupa lalu kita berkata sama anak kita kamu itu kalau ngomong sama mama itu yang tenang yang lembut padahal tiga hari yang lalu sang anak melihat bagaimana mamanya membentak suaminya membentak bapaknya kadang-kadang kita sering lupa kesalahan kita tapi kita sering ingat kekurangan dan kesalahan anak kita inilah yang menjadikan kita paham pembicaraan birul waliden itu selalu dimulai dari proses orang tua yang mengevaluasi diri sebelum dia mengevaluasi sang anak mungkin solat sunah kita kurang panjang pikir kita kurang konsisten tilawah kita kurang banyak sabarnya kita sama suami kurang begitu panjang akibatnya yang kita rasakan pada anak kita ibu sudah pernah mendengarkan kisah saya tentang seorang wanita yang beliau bertanya sama seorang ulama besar seorang sheikh dia tanya kepada sheikhnya saya punya anak dua anaknya baru dua lalu sheikh itu ditanya anak saya dua pertanyaanmu apa iya anak saya pertama masya Allah susah sekali saya kalau mengendalikan anak pertama orangnya tidak taat suka membantah membentak saya dan lain sebagainya tapi saya punya anak yang kedua anak kedua saya lembut baik taat dan betul-betul berbeda dengan anak yang pertama pertanyaan awam seorang ibu kepada seseorang yang berilmu kenapa lahirnya dari rahim yang sama benihnya dari laki-laki yang sama tapi bisa lahir dalam kondisi yang sangat berbeda antara anak pertama dengan anak yang kedua kalau kita perhatikan itu kan seharusnya tidak terlalu beda kan kalau cetakan kalau kita sebelum cetak lalu kita komposisi gandumnya komposisi ramnya sudah digramisasi pasti biasanya taste-nya itu kurang lebih sama ya atau tidak harusnya kan begitu kalau cetakan misalkan kita membuat martabak lalu ketika membuat martabak dibuat standar gramisasi garamnya digram gulanya digram semuanya perlu ditimbang dalam gram maka kalau gramisasi itu kan biasanya akhirnya taste-nya itu tidak jauh beda tapi pertanyaan ibu itu simpel sederhana pertanyaan orang awam rahimnya sama benihnya sama tapi kenapa kok antara yang pertama dan yang kedua berbeda perhatikan jawaban seorang syekh jawaban ini menjadi pelajaran untuk kita untuk saya untuk keluarga saya untuk ibu syekhnya lalu bertanya balik sama perempuan yang polos ini lalu mengatakan bagaimana kondisi ibu ketika mengandung anak pertama apa yang terjadi antara ibu dengan suami rukunkah damaikah tenangkah atau justru perang dunia yang sering terjadi maka sang wanita ini lalu terdiam dan menjawab iya syekh sorohatan secara jujur saya mengatakan saya ketika mengandung anak pertama saya masih memiliki banyak emosi suami saya pun merespon dengan emosi pertengkaran terjadi sering ketika kami menikah saya sering membantah saya pernah keluar dari rumah ketika saya sedang mengandung kecewa dengan salah satu keputusan suami saya pergi dari rumah ya dengan niatan supaya dijemput sang suami gitu dan itu yang terjadi kalau ibu ketawa itu malah saya curiga jangan pernah keluar rumah bu kalau bertengkar itu dosa sangat besar sekali kalau sedang bertengkar di rumah walaupun sesempit apa dada kita dan pikiran kita jangan pernah membuka pintu rumah sekalinya ibu membuka pintu rumah yang bertepotongan di pojok rumah ibu adalah syetan karena ibu sekalinya keluar dosa sangat besar sekali saya pernah ustad bertengkar saya usir suami saya pergi kamu suami saya bilang ini kan rumah saya oh iya itu bercanda maka akhirnya aduh macam apa ini keluarga sampai mana tadi maka akhirnya sang perempuan itu menjawab semacam itu lalu syekhnya tanya lagi ibu gimana ibu ketika mengandung anak kedua ketika saya mengandung anak kedua saya lebih tenang suami saya juga lebih tenang saya sudah sering ikut ngaji ikut ngaji di kota wisata ini tambahan dari saya kemudian saya sudah ikut banyak sekali kajian para syekh ketika di riad maka saya banyak menghadiri halakoh ilmu mendengarkan bersama dengan sang suami akhirnya lebih tenang jauh lebih tenang daripada kondisi yang pertama lalu syekhnya tersenyum dan berkata itulah orang yang berilmu orang berilmu itu insyaallah paham tentang segala pertanyaan dengan izin Allah maka akhirnya syekhnya tersenyum bagaimana kondisimu dengan suamimu maka itulah yang Allah cetak pada anakmu yang pertama bagaimana kondisimu dengan suamimu yang kedua maka Allah cetak yang kedua makanya masyaallah ya bu saya pernah mengikuti sebuah pelatihan medis ternyata saya mendapati beberapa dokter menyampaikan apa yang terjadi pada seorang ibu ketika mengandung itu sangat mempengaruhi janin yang terbentuk di dalam rahimnya ibu sedang benci sama orang lalu ibu susah memaafkan orang itu janin itu akan merekam seluruh kejolak emosi seorang wanita ketika mengandungnya kenapa ibu karena janin menarik nafas sama dengan ibu selama sembilan bulan aliran darahnya sama dengan aliran ibu selama sembilan bulan makanannya sama dengan makanan ibu selama sembilan bulan ibu makan petai makan petai ibu makan jengkol dia makan jengkol maka akhirnya itulah yang menjadikan kenapa di dalam islam kenapa wanita yang mengandung harus tenang harus selesai PR pada dirinya harus selesai dengan tidak ada kebencian harus membaca Al-Quran dan maaf ibu kalau membaca Quran bagi orang hamil itu tidak selalu harus surat Yusuf dan surat Mariam semua Quran jangan kemudian ketika hamil surat Yusuf supaya ganteng kayak Yusuf surat Mariam supaya kalau perempuan kayak Mariam berarti kalau membaca surat Al-Baqarah kayak sapi ibu-ibu yang ketawa-ketawa istighfar ini ya habis ini surat taubat kalau membaca berarti pelaku ini dulu ini kajian di Darussalam itu mulainya kapan maka akhirnya itu yang harus kita baca makanya membaca Al-Quran kenapa karena pengaruhnya turun kepada sang anak ibu saya sampaikan kisah Israiliyat tahu kisah Israiliyat insyaallah tidak tahu kisah Israiliyat itu kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad datang terjadi pada apa yang pernah menimpa kepada kaum Bani Israel itu namanya Israiliyat sikap alusunah terhadap hadis kalau kategori hadisnya adalah hadis Israiliyat tidak dibenarkan tidak didustakan paham ibu ada kisah Israiliyat yang terjadi bahwasannya keluarga Yaakob bahwasannya Yaakob itu memiliki dua istri Nabi Yaakob itu memiliki dua istri istri yang pertama bernama Leah asalnya Nabi Yaakob ini ingin menikahi seorang perempuan yang namanya Rechel dia senang sama Rechel karena kesulihannya beliau ngelamar ketika ngelamar Nabi Yaakob tidak memiliki harta akhirnya bekerja dalam beberapa tahun yang disepakati untuk bisa menjadi mahar untuk melamar Rechel ternyata ketika sudah selesai pekerjaan itu sang bapak tahu ini yang harusnya yang pengen juga nikah itu Leah Leah itu kakaknya Rechel akhirnya sang bapak berkata hari hanya sudah datang Nabi Yaakob datang lalu mengatakan saya nikahkan kamu bukan dengan Rechel tapi dengan Leah tapi cintanya Nabi Yaakob kepada Rechel itu besar maka akhirnya Leah itu terbakar bagaimana beliau memiliki rasa cemburu maka rasa cemburu itu ada di dalam hatinya Leah sampai akhirnya Nabi Yaakob menikah kembali dengan adiknya Leah yang bernama Rechel karena memang pada waktu dulu syariat itu tidak sama dengan syariatnya Nabi Muhammad dulu boleh menikahi kakak dan adik naik 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 ranjang atau turun ranjang benar kan ya naik ranjang atau turun ranjang dalam syariat sebelum kita diperbolehkan karena syariat itu beda yang sama itu Tawahidnya Masya Allah ya akhirnya Nabi Yaakob dari Leah memiliki 10 anak 10 anak inilah yang akhirnya rasa cemburunya ketika punya saudara satu bapak beda ibu yang bernama Yusuf Yusuf itu dari istri yang kedua yang bernama yang bernama yang bernama Rechel maka akhirnya Rechel itu dinikahi sama Nabi Yaakob punya anak binyamin sama Yusuf sampai akhirnya kita mendapati dalam catatan kisah Israel lihat itu adalah ternyata kecemburuan ibu itu nurun sama anak makanya 10 anaknya itu benci kepada Nabi Yusuf bukan karena Nabi Yaakob itu pilih kasih enggak bu maksud Nabi pilih kasih itu narasi yang tidak benar kalau dikatakan Nabi Yaakob pilih kasih enggak pilih kasih sama anak itu dosa apakah seorang Nabi tidak tahu bagaimana menterbiah anak bu kalau ada seorang bapak disebut namanya di dalam Al-Quran dipuji Nabi Yaakob ketika dia selalu curhatnya sama Allah seorang bapak bernama Yaakob tidak mengerti bagaimana menyayangi anak-anaknya jadi saya tidak membenarkan narasi yang mengatakan Nabi Yaakob tidak adil sama anak enggak gitu yang yang namanya cinta tetap saya akan sampaikan ibu ibu-ibu kan anaknya banyak saya anaknya banyak anak saya delapan kalau saya mencintai anak boleh enggak saya mencintai misalkan anak yang keempat atau anak yang kelima atau anak yang ketiga saya lebih cintai dia daripada kakak dan adik-adiknya boleh atau tidak boleh boleh atau tidak boleh siapa yang mengatakan tidak boleh angkat siapa yang mengatakan boleh kalau saya punya anak banyak ibu saya mencintai salah satunya lebih besar daripada kakaknya dan adiknya kalau cinta itu hanya di hati boleh namanya cinta itu turunnya dari siapa Allah yang tidak boleh itu kalau cintanya saya kepada anak saya salah satunya menyebabkan saya tidak memperlakukan dengan adil itu yang tidak boleh karena apa cinta itu datang dari Allah makanya maaf ya hatta Rasulullah Rasulullah itu istrinya ada Ibunda Zainab ada Ibunda Maria ada namanya Umu Salamah ada namanya Ibunda Aisyah tapi seluruh istri-istrinya nabi siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah Ibunda Aisyah makanya ibu tahu doanya Rasulullah itu apa Allahumma la talumuni fima tamliku wala amliku ya Allah jangan engkau mencelah saya atas apa yang tidak saya kuasai dimana ini hanyalah engkau yang menguasai apa itu maksud doanya nabi rasa cintanya beliau kepada Ibunda Aisyah itu lebih besar walaupun semuanya mendapatkan pelakuan yang sama oleh Rasulullah dan tidak ada satupun yang dibedakan kita sama anak bu sama saya lebih seneng saya lebih sayang anak yang keempat misalkan kenapa anak saya keempat itu Masya Allah saya datang langsung seneng sambut meluk mijitin ngambilin air minum kalau abang-abangnya iya juga tapi harus diperintah akhirnya cinta kita itu lebih besar kepada yang kalau hanya cinta doang tidak ada masalah tapi pelakuan tetap adil dan ibu dan saya tidak boleh mengekspresikan seakan-akan di mata mereka itu kita lebih mencintai tetap di mata mereka tetap harus tetap sama walaupun cinta di dalam hati tidak bisa untuk dipaksa maka kembali kepada kisah tadi maka akhirnya Nabi Yaakob lebih mencintai Rechel yang akhirnya menyebabkan putra-putra dari istrinya Nabi Yaakob dari istri yang pertama itu karena ibunya terbakar cemburu nurun sama-sama anak sampai anak pun menyimpan rasa cemburu kepada Yusuf AS apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Israel Iliad ini pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Israel Iliad ini adalah apapun yang terjadi pada hati seorang wanita ketika dia mengandung itu sangat berdampak dengan pembentukan janinnya dan bagaimana anak itu ketika lahir makanya akhirnya kita mulai pada narasi kita sebelumnya satu bulan yang lalu sesungguhnya kita kalau mendapati anak kita belum melegakan hati kita jangan buru-buru menjadikan anak kita kambing hitam tapi coba deh kita melihat kepada diri kita jangan-jangan kita pernah melakukan sesuatu yang tidak benar tidak sadar akhirnya mendapatkan hukuman melalui anak-anak yang hari ini memperlakukan kita mungkin ibu pernah membentak suami ketika hamil Allah jadikan anak ibu membentak ibu mungkin ibu pernah membentak orang tua ketika orang tuanya dulu ketika sepuh lalu akhirnya Allah mengirimkan hukuman cash anak itu membentak kita karena kita membentak orang tua kita semua bisa terjadi hidup itu dimulai ketika kita mengevaluasi jangan terus-terusan memakai narasi kita korban kita mama yang jadi korban pelakuan anak yang tidak baik kita ibu yang menjadi korban anak yang tidak birul waliden sama seorang ibu coba deh narasinya dirubah jangan pakai narasi korban tapi narasinya adalah narasi evaluasi mungkin ada hal yang kita belum maksimalkan itu yang harusnya kita enak banyak sekali ibu ibu tahu dan anak-anak saya umur yang 17 20 21 22 itu generasi Z generasi Z ternyata hari ini kita mendapatkan sebuah fakta yang mencengangkan generasi Z itu hari ini menghadapi problem serius mental illness menyakit kejiwaan ada bipolar ada depresi ada frustasi ada NPD narcissistic personality disorder semuanya dan ternyata ada satu penelitian dari semua rangkaian mental illness yang hari ini menjamur di antara generasi Z itu ada sangkut pautnya dengan satu benang merah dendamnya anak generasi Z sama orang tua mereka coba kita kan tidak ingin kondisi ini semakin parah semakin parah semakin buruk dan akhirnya apa akhirnya bisa mengakibatkan pekembangan anak kita itu menjadi rusak saya kemarin ketemu dengan seseorang itu cerita ada seseorang bisa melakukan zina ada seorang laki-laki sudah besar melakukan zina ketika digali kenapa dia suka zina dan selalu kalau berzina itu dengan perempuan yang lebih tua kalau zina itu selalu dengan perempuan yang lebih tua digali lalu diajak ngobrol diajak ngobrol terungkap apa yang terungkap ternyata sang anak dari kecil dia mendapatkan tekanan dari mamanya dari mamanya makanya mamanya itu selalu bilang kamu itu tidak mampu kamu itu tidak mampu kamu itu tidak mampu kamu itu tidak bisa kata-kata itu paling sering akhirnya sang anak dendam menurut versinya dia dendamnya itu dibawa ketika dia sekolah dia ingin membuktikan kepada mamanya bahwasannya dia bisa tapi ternyata inercal itu luka pengasuhan itu tidak hilang ketika dia sudah gede walaupun sudah punya istri akhirnya melakukan perzinahan dan akhirnya ketahuan sama istrinya lalu ketika ketahuan itu istrinya itu kaget karena apa PSK yang dipesan itu selalu lebih tua ternyata ketika di observasi ternyata ketahuan ternyata dia secara batin lukanya itu dari mamanya yang terus mengatakan kamu tidak bisa kamu tidak bisa kamu tidak bisa akhirnya dia membuktikan itu dan akhirnya sampai urusan syahwatnya pun hanya untuk membuktikan kepada orang tuanya orang yang lebih tua supaya dia merasa dia menang dengan urusan itu coba ini kan menjadikan kita kan kita ini kan harus betul-betul akhirnya evaluasi mencari orang tua yang bisa menyalahkan anak banyak tapi mencari orang tua lebih mengevaluasi dirinya itu yang hari ini jarang kita dapatkan marilah kita kalau kita lagi menggendong anak kita kalau tiba-tiba nakal kita mikir salah saya apa ya kalau tiba-tiba kita mendapatkan anak kita melakukan sesuatu di luar kontrol coba deh pertama kali melihatnya dari kita dari titik netral ketika kita harus mengevaluasi karena apa saya sudah menyampaikan pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 yang sudah kita kaji pada pertemuan kita sebelumnya kita mentadaburi sebuah doa yang Allah abadikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang 15 apa itu kita akan berdoa pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ya Allah tolong perbaiki dan berikan kebaikan kepada keturunanku setelah kita meminta supaya Allah memberikan keperbaikan pada keturunan kita apa yang kita minta sama Allah setelah itu ini tubetu ilaika saya taubat ya Allah berarti orang tua yang berdoa kepada anak maka sesungguhnya Allah itu ngasih tahu kalau kamu berdoa sama anak pertama kali yang kamu lakukan setelah kamu berdoa meminta perbaikan untuk anakmu maka Allah menyampaikan patternnya polanya ini tubetu ilaika saya taubat ya Allah saya evaluasi ya Allah saya yang ambil salahnya ya Allah itu yang Allah ajarkan untuk kita komandan yang paling hebat bukan komandan yang memenangkan perang doang tapi komandan yang paling hebat itu komandan yang tahu kalau ada salah pada anak buahnya dia bisa mengatakan yang salah saya karena tidak ada anak buah yang salah selalu komandannya yang salah itu komandan yang baik dan itulah harusnya kita anak kita itu hanyalah prajurit kita ini komandannya kita ini komandannya dan ketika ada sesuatu yang salah pada anak kita jangan buru-buru menyalakan anak buah kita yang harusnya memperhatikan kembali titik kritis evaluasi kita saya sebagai bapak ibu sebagai seorang mama dan seorang ibu itulah titik kritis yang hari ini hilang bagaimana kita mengevaluasi kita selaku seorang ibu dan sebagai seorang bapak faham sampai di titik ini alhamdulillah sekarang mari kita membahas poin yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini setelah kita memahami betapa luar biasanya kita bahwasannya kita pada kehidupan kita itu adalah kita harus mengevaluasi kita selaku orang tua sekarang mari kita memahami kalau begitu birul waliden itu keutamaannya apa kita bahas dulu kan karena sesungguhnya kalau kita akan melakukan sesuatu tanpa kita mengetahui alasan kita melakukan itu maka kita tidak akan pernah konsisten mengerjakan itu kita harus maham dulu sebelum nanti kita bahas birul waliden itu bagaimana ustad nanti kita bahas berikutnya nanti kita akan juga bahas apa sih yang menjadikan anak tidak bisa birul waliden kepada orang tua sekarang kita bahas dulu apa sih pentingnya bagi kita untuk birul waliden pada kehidupan kita maka setidaknya ibu ada enam alasan indah kenapa kita selaku orang tua kenapa selaku anak kita ini harus betul-betul birul waliden kepada orang tua kita alasan-alasan ini yang kita harus pahami dengan baik supaya memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mengerti kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita dan kita nanti yang nanamkan kepada orang tua kita menanamkan anak kita bagaimana kewajiban dia kepada birul waliden dan apa buah manis yang dia dapatkan kalau dia birul waliden sekarang ada enam dilihat posternya sudah dapat posternya belum sudah tidak apa-apa kita buka dulu yang pertama sebelum kita membahas itu ada dua poin penting yang saya ingin sampaikan nanti ibu juga sampaikan kepada putra dan putrinya saya juga menyampaikan putra dan putrinya kewajiban birul waliden itu yang dilakukan anak itu sebenarnya bukan berpulang kepada kepuasan kita sebagai orang tua tapi itu merupakan sebuah kebaikan yang berpulang kepada anak kita ini harus kita sampaikan sama anak kita ibu paham disini ibu anak itu seringnya gini anak itu menganggap birul waliden itu supaya orang tua saya puas supaya orang tua saya bahagia ini ini narasi salah ini karena apa kalau dia sudah menganggap birul waliden itu adalah untuk kepuasan bapak dan ibunya maka hubungannya itu hanya hubungan transaksional ya sudah lah memang ya memang takdirnya saya anak mau ngapain biar puas mama saya kan begitu banyak gak ngomong kayak gitu banyak ini gak boleh kita benarkan ini dulu yang saya juga miliki ketika saya waktu SD saya ketika waktu SD berbakti kepada orang tua supaya orang tua kita bahagia bukan itu intinya bukan disitu kita harus ingat kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya perbuatan baik itu tidak kembali ke siapapun kembalinya ke siapa kembalinya itu untuk kamu sama ketika kita berbuat baik dan birul waliden kepada orang tua satu yang harus kita benarkan untuk kita kalau ibu-ibu masih punya orang tua disini masih lengkap Alhamdulillah maka kalau pun ibu berbuat baik kepada orang tua ibu yang hari ini di cibubur mungkin hari ini di Kemang mungkin hari ini di Jakarta Jagakarsa dan berbagai macam tempat mereka tinggal hari ini kalau ibu berbuat baik kepada orang tua itu bukan untuk orang tua ibu tapi sejatinya kembalinya untuk kita jadi bukan masalah kepuasan orang tua bukan masalah kebahagiaan orang tua karena yang bisa membahagiakan itu hanya Allah kita tidak bisa membahagikan orang kecuali Allah yang mengizinkan sehingga nanti kalau kita ngasih tahu sama anak saya sudah mulai ngasih tahu terutama anak saya misal Jagfar yang sudah mulai besar saya sering ngomong kayak gini kamu berbakti sama Abi dengerin kata-kata Abi dan ibumu itu bukan karena Abi dan ibumu ini harus dengan sikap baikmu enggak Abi sama Bibu itu sebenarnya sudah bisa saling memberi kebaikan tapi kalaupun kamu harus berbuat baik kepada Abi dan ibumu itu semata-mata karena kebaikan itu untuk kamu di masa mendatang kalau kamu kemana-mana harus izin dulu sama ibumu mau apa-apa harus izin dulu sama ibumu itu karena Abi ngajarin karena kebaikan kamu kepada ibumu itu tidak kembali kepada ibumu masalah ibumu Abi sebagai suaminya yang nanti akan mencoba untuk membangun sebuah kebahagiaan untuknya tapi kalau kamu berbuat baik sama ibumu dan kepada Abi itu bukan karena Abi haus dengan pujian kata-kata baikmu tapi kebaikan itu berpulang kepada dirimu di masa mendatang itu yang harus terlalu kita sampaikan kalau kita tidak sampaikan itu kita diam saja menjadi orang tua silent apa saja kita tidak pernah omongkan susah akhirnya anak kita bertumbuh tanpa ngerti bagaimana kesadaran dia makanya yang pertama yang kita harus fahamkan adalah birul waliden bukan tentang masalah orang tua kita menjadi puas dengan apa yang kita lakukan tapi sebenarnya itu kewajiban yang berpulang kebaikannya kepada kita ini yang pertama yang kedua yang kita harus faham kesolihan kesolihan pribadi kesolihan pribadi itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada ibunya dan bapaknya ada orang rajin sholat rajin puasa rajin ibadah kesolihan yang dia bangun ternyata tidak diiringi dengan komitmen ketika dia memperlakukan orang tuanya dengan baik maka sesungguhnya tidak akan sempurna seseorang dalam sholihnya sampai mereka mengistimewakan orang tua mereka maaf ya kan berulang-ulang saya sering mengatakan sering ngaji sering ikut kajian tapi orang tuamu menetaskan air mata susah dapat kriteria sholih dari Allah karena kriteria sholih di hadapan pandangan Allah itu sholihmu berbanding lurus dengan kebaikanmu kepada orang tuamu itu yang kita harus faham dua poin ini mengerti mengerti insyaallah sekarang mari kita bahas apa alasan kita ketika berbuat baik kepada orang tua kita yang pertama kita harus faham karena sesungguhnya ibadah yang sangat istimewa itu ibadah ketika kita berbuat baik kepada orang tua saking begitu istimewanya ibadah ini dalam kehidupan seorang hamba maka ibadah ketika kita berbuat baik kepada orang tua itu dikatakan oleh Rasulullah apa yang dikatakan oleh Rasulullah ibadah yang dibayar kontan dua kali di dunia dapat di akhiratnya dapat itu adalah ibadah berbakti kepada orang tua saya sampaikan itu maaf ya bu ibu taat sama suami apakah pasti mendapatkan balasan di dunia ini bentuk pertanyaan apakah ibu kok dia yang protes ya apakah ibu taat sama suami ibu langsung merasakan balasannya di dunia iya atau tidak yakin ada enggak seorang istri taat sama suaminya tapi dia sedih suaminya tidak membalas kebaikan kebaikan yang dia berikan ada atau tidak tadi katanya iya cepat sekali jawabannya berubah artinya tidak semuanya ya ada yang dapat langsung ada yang dapat langsung ibadah yang ibadah ibadah itu terkategori secara sederhana dua ada yang dibalas di dunia ada yang dibalas di akhirat ada di antara ibu taatnya luar biasa sama suami masya Allah suami datang dilepaskan jaketnya dilepas sepatunya dilepas kaos kakinya dibuatan teh itu anget dipijitin sampai setengah jam gitu walaupun saya ngomong ini berat banget ya tapi mungkin kalaupun ada ada gak suaminya cuek dipijitin sama istrinya lalu dia main scrolling nelfon ada atau tidak jujur banget ibu karena memang ibadah ibadah itu tidak selalu mendapatkan ganti kas di dunia betul ada gak orang yang sedekah rajin tapi gak kaya raya tetap biasa standar aja hidupnya dia tidak menjadi miliarder ada atau tidak ada 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 gak diantara ibu-ibu rajin tahajud tapi masalahnya tetap banyak setiap harinya dia ya sudah ibu mari kita selesai kajian ini kelihatannya ngaji karena bebannya berat makanya pada datang ke sini artinya bahwasannya ibadah itu ada yang Allah tahan di dunia untuk dibalaskan di akhirat dan enak loh bu kenapa karena yang kita khawatirkan dalam ibadah itu bukan hanya ibadah itu ditolak sama Allah kalau kata Abdurrahman bin Auf yang kita khawatirkan dalam ibadah itu apa kalau balasannya cuma di dunia tak di akhiratnya gak ada itu juga kita khawatirkan tapi ibadah baktinya manusia kepada orang tuanya hatta walaupun orang tuanya dalam kondisi kafir ibadah berbakti kepada orang tua dari waktu pengorbanan kesempatan sen rupiah dan semuanya itu semuanya dibalas oleh Allah dua kali satu di dunia di akhiratnya masih ditambah lagi dengan kelipatan tidak terhingga makanya ibu pernah gak dapetin orang yang dia berbakti kepada orang tuanya secara tulus dan ikhlas walaupun dia mendapatkan kesulitan tapi pertolongan Allah selalu lebih besar saya biasanya kalau dapetin ada laki-laki perempuan nakal tapi dia masih baik sama ibunya dan bapaknya saya masih berprasangkah 70% orang ini akan tobat kenapa karena kebaikan dia kepada orang tua itu dibalas oleh Allah dan bisa jadi salah satunya apa kembali hatinya kepada Allah makanya akhirnya kita jumpai saya itu sering sekali mendapatkan orang kalau sudah berbakti kepada orang tua masalah itu diselesaikan sama Allah makanya betul kalau banyak sekali para ustad mengatakan siapapun yang memperlakukan orang tuanya kayak raja hidupnya kayak raja siapapun orang tua yang memperlakukan orang tuanya kayak pembantu ya hidupnya kayak pembantu kenapa karena kualitas kehidupan kita tercermin bagaimana kita memperlakukan orang tua kita saya sering berkata kepada para ibu-ibu di banyak tempat kalau suami-ibu lagi cerita kok masalahnya berat ya beberapa waktu terakhir ini sampaikan nasihat indah kepada suami-ibu kapan kamu terakhir ketemu sama ibu kapan terakhir kamu berbicara dari hati ke hati dengan ibu kenapa dibalik baktinya seorang anak kepada ibunya yang pertama lalu kepada bapaknya Allah singkirkan dia dari berbagai macam masalah karena apa karena syukurnya manusia tidak akan diterima sampai dia bersyukur kepada orang tuanya yang ngomong siapa Ibnu Abbas maaf ya bu jangan ditulis dulu ada tiga hal yang tidak diterima yang tidak diterima sampai kita memenuhi syarat dari tiga hal itu satu ibu sholat atau tidak sholat sholat ibu sholatnya tidak diterima sampai ibu membayar zakat ibu rajin sholat rajin tahajud pelit tidak pernah mengeluarkan zakat sholatnya menggantung antara langit dan bumi dan tidak pernah naik ke sisi Allah makanya kita mendapati kata Ibnu Abbas setiap perintah sholat selalu ada wa'aqimus sholat wa'atuz masya Allah ya hafal Al-Quran warbiasa selalu aqimus sholat wa'atuz zakah betul atau tidak betul yang kedua taat kepada Allah iman kepada Allah tidak diterima sampai iman kepada Rasul maaf ya orang Yahudi beriman tidak sama Allah beriman orang nasara beriman tidak kepada Allah beriman tapi kenapa iman mereka tidak diterima sebagaimana muslim karena mereka tidak mau taat kepada Rasul Allah Muhammad makanya di dalam Al-Quran selalu bergandingan ati Allah wa'ati Ur Rasul Masya Allah yang ketiga syukurnya manusia kepada Allah tidak diterima sampai dia bersyukur dulu kepada orang tua dan keedahannya syukur itu kan sederhana apa itu keedahannya syukur la'in syakartum la'zidannakum wa'lain kafartum inna adabi la'syadid lakaluklah seorang manusia syukurnya dia kepada Allah ditolak sama Allah karena ada menetes air mata seorang bapak dan seorang ibu gara-gara perilakunya walaupun dia sujud walaupun dia rukuk tetapi dengan dia rukuk dan sujud ternyata meneteskan mata bapak dan ibunya ketika tercelup dalam rasa sedihnya Allah tidak terima syukurnya itu dan apa yang terjadi hidupnya seseorang yang ketika syukurnya tidak diterima karena dia tidak berterima kasih sama orang tuanya inna adabi la'syadid itulah kenapa akhirnya kehidupan orang yang tidak berbakti kepada orang tua itu pasti berantakan saya pernah melihat tayangan video ada seorang anak menggugat ibu kandungnya hutang 2 juta lalu memiliki bunga sampai 1 miliar saya melihat wajahnya saya tidak melihat ada kebaikan sama sekali kalau sudah semacam itu makanya maaf ibu dengan mertua terutama dengan ibu dari suami kita seberat apapun ibu belum diberikan kecocokan frekuensi ingat satu kalau ibu tetap mendukung suami ibu untuk memuliakan ibunya demi Allah pegang kata-kata saya pegang kata-kata saya ibu akan mendapatkan menantu yang akan mengkondisikan anak ibu untuk taat sama ibu sebagaimana ibu mengkondisikan itu kepada suami ibu karena Allah semata walaupun kita belum satu frekuensi dengan mertua karena memang janjinya Allah semacam itu bu janjinya Allah itu semacam itu makanya akhirnya ada sebuah kisah nyata kalau saya menyampaikan kisah nyata dalam lapangan dakwah kalau bicara tentang anak yang berbakti jawabannya banyak sekali tapi saya pernah mendapati sebuah kisah nyata salah satu yang saya pilihkan saya pernah mendapati ada seorang ikhwan ketemu saya sebelum romantan lalu dia itu mengatakan kepada saya ustaz mau minta apa saya mau nraktir ustaz ustaz mau minta hadiah apa saya bilang saya tidak butuh hadiah apa apa hantum baru ketemu saya sudah sekian lama tiba-tiba minta saya hadiah nawarin saya hadiah lalu dia berkata saya kenapa ustaz seneng sekali syukur ketemu ustaz beliau cerita ada masalah yang pernah terjadi pada kehidupan keluarganya beliau sama istrinya tiba-tiba beliau ada masalah besar masalah ini melilit beliau membuat frustasi membuat depresi dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini pada satu malam ketika beliau itu akan keluar maka istrinya tiba-tiba ngomong sama suaminya mas malam ini kita nonton yuk tapi nonton kajian aja di rumah youtube coba kita mencari ketenangan di antara taman-taman ilmu suaminya berkata oke yuk nanti malam yuk terima kasih udah ngingetin malam habis syak pulang di kamar sudah dikongsikan nonton youtube kodarullah humayasha pilihan tema dan ustad yang dia pilih pada malam itu adalah ustad umar mita saya juga gak tahu siapa dia itu kodarullah pada saat itu temanya yang beliau pilih tentang empat perkara di dalam al-quran yang salah satunya membahas masalah orang tua bu akhirnya beliau tahu ya Allah beliau dengan rumah orang tuanya itu hanya sejarak 100 meter bu tapi sering sekali beliau tidak datang sampai berhari-hari tidak datang ke rumah orang tuanya akhirnya beliau sama istrinya sadar ya Allah saya jarang jenguk ibu dari kejadian itu akhirnya pagi harinya beliau berbuat baik sama ibunya diperbaiki dirapikan kembali hubungan dia dengan ibunya Masya Allah dan dia sudah fokus saja dia ingin merapikan hubungannya dengan ibunya waktu berjalan sampai beliau tidak menyadari satu waktu ketika telponnya bunyi lalu seseorang itu berbicara tentang kasus yang beliau dapatkan lalu beliau mengatakan kasus itu dengan izin Allah orang itu tiba-tiba datang membantu saya menyelesaikan kasus saya dan selesai padahal saya ketika berbuat baik sama ibu saya tidak ada niat kecuali saya itu karena saya merasa bersalah sama ibu saya tapi tepat ketika dia memperbaiki dan merapikan hubungannya dengan ibunya satu persatu masalahnya dia dirapikan sama Allah masya Allah akhirnya masalah saya selesai terima kasih saya bercanda sama beliau wah kalau kayak gitu hadiahnya helikopter bisa gak tapi disitu akhirnya kita mendapati memang betul apa yang dikatakan oleh Allah siapapun mereka kalau pengen bersyukur syukurnya suami kita itu bu jujur deh kita pakai SOP ya yang ditentukan Allah syukurnya suami kita itu bukan kita karena kita partnernya dia ke akhirat tapi syukurnya suami kita itu kalau dia baik sama ibunya makanya maaf jangan pernah menjadikan mertua menjadi saingan karena cintanya seorang laki-laki kepada ibu dan cintanya seorang laki-laki kepada istri itu jenisnya beda makanya kalau ada istri yang mengatakan pilih saya atau pilih ibumu ini kalau ada yang masih kayak gitu suruh ikut ngaji hari kemis karena gak bisa ibu dan maaf ibu kalau pun ditakdirkan kalau pun ditakdirkan ternyata kehadiran ibu berjumpa dengan mertua yang belum satu frekuensi maka yang kita lakukan itu ya berusaha berdoa meminta sama Allah lalu kita mengalah karena bagaimanapun mereka adalah orang yang lebih tua hadirnya sebelum kita karena apa? kebaikan ibu kepada mertua demi Allah pegang kalimat saya ibu akan mendapatkan anak yang dikondisikan pasangan mereka untuk terus berbuat baik kepada ibu sebagaimana ibu menggigit rasa kecewanya lalu tetap menyuruh sang suami untuk tetap berbuat baik kepada ibu maka perbuatan itu tidak akan dibalas oleh Allah di akhirat saja tetapi dibalas di dunia itu yang kita harus ada seorang wanita istri ngomong saya tidak bisa kalau ngomong mertua saya keras keras tidak apa-apa tapi jangan kaget kalau ibu sudah merambah tua sudah mulai senja sudah mulai batuk-batuk jalan susah tiba-tiba ada diantara menantu ibu yang ngomong saya tegas sama mertua saya kalau dalam bahasa Rasulullah itu sebagaimana kamu memperlakukan sebagaimana itu pula kamu diperlakukan paham ibu mau lagi milih antara saya dan mertua jangan ngalahnya sebentar tidak lama tapi balasannya dua kali dunia dan akhirat dan kita tentunya paham sama mertua itu bukan kalah menang kenapa mertua saya gitu terutama mertua perempuan biasanya kan begitu terutama mertua perempuan ya karena ibu dan dia sama-sama perempuan yang terkadang masalah-masalah perasaan itu lebih didahulukan yang kadang-kadang masalah kecil menjadi besar karena ibu juga perempuan mertua ibu juga perempuan mungkin sama rasa memilikinya juga kadang ada kadang-kadang kenapa ya ibu saya itu ibu mertua saya belum bisa melepaskan anaknya lah gimana melepaskan anak sebagaimana ibu kalau disuruh melepaskan anak berat atau tidak berat sama sebenarnya makanya itulah yang menjadikan kita lega kita itu ada konsep iman sama hari akhir makanya itu yang bisa menenangkan coba kalau iman kita tidak ada iman hari akhir tidak ada menantu yang bisa kuat tapi kenapa banyak menantu yang kuat menghadapi mertuanya karena yang membedakan satu mereka ingat balasan di akhirat dan untuk berbuat baik sama orang tua balasannya dua kali dunia dan akhirat dua-duanya dapat paham sampai disini makanya akhirnya kalau ada masalah itu akhirnya kita perhatikan itu hubungan ini dengan orang tuanya makanya kalau kita ngomong sama anak itu nanti mulai sekarang poin yang pertama dipakai nak kamu itu berbuat baik sama ibu rapikan hubunganmu dengan ibu telpon cerita sama mama kalau ada sesuatu bukan karena mama itu haus dengan perhatian kamu enggak mama itu punya teman arisan ada 200 orang enggak sekali-kali kita agak-agak sombong dikit sama anak enggak apa-apa mama itu ketika pengen supaya kamu cerita kamu sampaikan kamu sampaikan kepada mama bukan karena mama itu haus perhatian kamu enggak tapi ketika kamu cerita kamu sampaikan kamu tanya kepada mama apa yang kamu harus hadapi itu kebaikannya bukan kepada mama bukan karena mama haus perhatian tapi itu akan berpulang kepada dirimu kenapa rapinya kamu dengan mama maka jaminannya Allah akan merapikan kualitas kamu banyak bu orang biasa yang kita akhirnya mendapatkan keistimewaan itu bukan karena istimewa dia ya karena ibu orangnya saya itu kadang-kadang mikir saya dengan apa yang saya dapatkan dengan izin Allah dan segala puji bagi Allah saya itu merasa ini bukan karena saya pintar ya tapi karena saya punya orang tua yang mungkin sujudnya lebih panjang daripada sujud saya saya punya orang tua yang mungkin terkadang mereka rela untuk menggigit emperdu yang pahit supaya kita makan hati yang gurih dan itu yang terkadang kita ini lupakan hari ini bu saya sering dapetin ada orang itu pintar sirkelnya bagus tapi hidupnya berlangsakan bu kenapa karena tidak rapi hubungannya dengan ibunya tapi sering saya jumpai anak teman ada orang yang cuma tamatan SMP punya perusahaan ternyata perusahaan itu sampai punya anak buah anak buah S1 S2 pimpinannya cuma tamatan SMP kalau kita melihat selalu ada hubungannya dengan orang tua bu makanya akhirnya saya pernah mendapati sebuah tulisan di whatsapp tapi bagus untuk menjadi perenungan untuk kita ada orang dia ngomong saya itu perhatikan ini komunitas cainis yang nulis ini gak apa-apa kita jadikan hikmah saya perhatikan teman-teman saya yang sukses dan tidak sukses sukses itu indikatornya dia sukses atau bisa jadi mungkin bisnis yang gak besar tapi hubungan orang hubungan hidupnya baik-baik aja gak ada masalah gitu dan saya kategorikan teman saya yang kedua yaitu yang tidak sukses atau yang sukses tapi banyak masalah hukum yang terlilit anaknya masuk penjara dan lain sebagainya saya bagi jadi dua saya datangin yang sukses dulu saya datangin pintu-pintu satu per satu lalu saya mencari benang merahnya benang merahnya apa ya semua yang sukses ini lalu dia mendapatkan benang merahnya diantara sekian teman yang saya datangin rumahnya yang sukses itu saya dapetin benang merah mereka memuliakan ibu mereka lalu saya datangin teman-teman yang saya tidak sukses walaupun dia kaya raya indeks sahamnya bagus tapi anaknya bermasalah anaknya benci sama dia ataupun yang memang bangkrut karena judi dan lain sebagainya saya datangin rumah mereka satu per satu saya dapetin benang merahnya apa yang menyamakan mereka saya dapetin benang merahnya satu mereka tidak rapi hubungannya dengan ibunya sampaikan bu ini sama anak kita jadi anak kita itu harus diluruskan narasinya ya bu nanti saya taat sama mama supaya mama puas supaya mama bahagia enak aja ngomong kayak gitu anak kamu itu baik sama abis baik sama ibumu itu bukan karena kita yang butuh kepuasan dari dirimu enggak tapi karena sesungguhnya kebaikan kamu sama kami akan memberikan kebaikan kepada dirimu bahkan kelebihan itu akan di bahkan kebaikan itu dilebihkan oleh Allah itu yang pertama yang kedua kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita ya karena sesungguhnya bakti kita terhadap orang tua kita itu adalah itu akan memberikan kepada kita pintu tengahnya syurga ya kalau syurga sudah mendapatkan pintu tengah lo apalagi urusan dunia yang sifatnya itu lebih kecil dan lebih mudah daripada urusan syurga ya ibu paham kan saya sampaikan dalam satu riwayat dari Imam Cirmindi dan Imam Ahmad yang disahikan oleh Shu'ib al-Naud maka dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Darda Alwalid Awsatu Abuwa Biljannah Fa'in syi'ta Fa'adidhalikalbab Aw'ehfadhu Nabi mengatakan dalam satu riwayat dari Abu Darda sesungguhnya orang tuamu itu adalah pintu syurga yang paling tengah kalau kamu mau silahkan sia-siakan itu tapi kalau kalian mau silahkan jaga pintu tengah syurga saya sampaikan kenapa Nabi mengatakan Awsati Babiljannah pintu tengahnya syurga karena biasanya begini kalau ada geretan pintu kita datang ke sebuah istana besar kalau kita tamu terhormat biasanya kita masuk dari pinggir atau dari tengah dari tengah yang biasanya dipasangi red carpet itu tengah atau pinggir yang dipasangi wet carpet sini aja tengah enggak kan enggak di sana enggak di sana kenapa kok tengah karena tengah itu secara logik sudah kita fahami tengah itu yang paling menjadi pusat perhatian ya kan Nabi dalam riwayat Abu Darda itu mengatakan Alwalid Awsatu Babiljannah orang tuamu itu pintu tengahnya syurga kalau kamu mau silahkan siah-siahkan kamu siah-siahkan tapi kalau syikta kalau kamu mau jaga itu maka kita logikanya begini memahami hadis ini simple kalau anak sudah mendapatkan pintu tengahnya syurga urusan dunia itu jadi gampang atau enggak oh syurga sudah dapat kok analoginya sederhana yang sering saya sampaikan analoginya kalau ibu bisa membeli rumah di daerah Dharma Wangsa Kemang Jakarta bisa enggak membeli rumah di daerah Bekasi bisa karena rumah di Dharma Wangsa dan Kemang lebih mahal daripada rumah Bekasi tapi orang yang bisa membeli rumah di Bekasi bisa enggak membeli rumah di Dharma Wangsa belum tentu bisa iya bisa tidak artinya kalau kita boleh analogikan rumah di Dharma Wangsa itu kayak syurga orang kalau sudah dapat syurga dunia itu gampang orang kalau sudah bisa beli alpat bisa membeli ayla tapi orang yang membeli ayla belum tentu bisa membeli alpat makanya akhirnya kenapa kita harus berbuat baik kepada syurga ini karena sesungguhnya syurga itu terletak di di punggungnya bapak dan ibu kita makanya maaf ya kalau ada anak ngaji hijrah taubat tapi setelah dia ngaji dia ninggalin terus itu orang tuanya sampai orang tuanya sedih ditinggalkan sendirian kamu itu mencari amalan kecil tapi lupa dari amalan besar karena kornya karena kornya kita ke syurga itu terletak kepada orang tua kita itu kor kita ke syurga itu disitu intinya makanya akhirnya ridho dari orang tua itu mahal harganya makanya maaf sekali kalau ibu punya waktu yang singkat ketemu dengan bapaknya ataupun ibunya kalau waktunya tidak lama satu minta ampunan dan minta maaf sama orang tua kita yang kedua minta ridho udah itu aja karena itu berkaitan tentang bagaimana kita nanti dalam kehidupan di akhirat nanti kita akan bahas kenapa ya orang itu tidak bisa beruluali dan akan kita bahas yang ketiga sesungguhnya baktinya kita kepada orang tua itu akan menyelamatkan kita dari bukit akraf ibu tau yang namanya bukit akraf bukit akraf itu nanti di akhirat ada namanya neraka ada namanya syurga ada namanya bukit akraf satu bukit yang tinggi yang mana dia tidak di neraka tapi juga tidak di syurga jadi mereka itu statusnya belum dapat secara pasti tidak masuk neraka tapi juga tidak masuk syurga jangan ngomong ya sudah alhamdulillah banget itu enggak gitu namanya juga belum jelas kok digantung itu kan enggak enak maka akhirnya siapa nanti yang mendapatkan bukit akraf itu kata para ulama orang yang di bukit akraf itu salah satu diantara penjelasan para ulama itu adalah yang berada di bukit akraf itu orang yang dia berjihad dia membantu agama Allah dia meninggal di peperangan ketika membantu Allah dan hatinya ikhlas karena Allah tapi seiring dia berjihad dia duraka kepada ibunya Masya Allah dia tidak bisa masuk neraka kenapa? karena darah yang menetes membela kalimat Allah diharamkan oleh Allah dari api neraka tapi dia bisa memasuki syurga kenapa tidak bisa memasuki syurga? karena syurga tidak pernah dilewati sama seorang anak yang tidak mendapatkan rido dari ibu dan bapaknya sedih? sedih lah tidak jelas statusnya sampai kapan? sampai mereka nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah maka cara kita mengambil insat dari riwayat ini adalah kalau orang berjuang di kalimat Allah itu pun tidak bisa terbantu masuk syurga kalau mereka duraka kepada orang tua apalagi ketika kita sudah tidak berjihad tidak berjuang lalu duraka sama orang tua makanya saya tidak bisa bayangkan itu kasus-kasus yang sekarang terjadi itu ada anak bunuh orang tua terus nasib akhiratnya itu terus gimana gitu maka itu yang ketiga yang keempat karena sesungguhnya baktinya kita kepada orang tua itu melejitkan doa kita melebihi kekuatan cahaya ibu doa itu terbantu salah satunya kapan kalau kita berbakti kepada orang tua kita makanya Masya Allah mana dalilnya Ustaz dalilnya tentang setiga pemuda yang masuk ke dalam satu goa pernah dengar hadis ini ada tiga pemuda masuk ke dalam satu goa lalu menggelinding batu besar menutup mulut pintu goa tiga orang ini dorong dorong batu ini tidak bisa keluar akhirnya tiga ini orang sepakat ayo kita sebutkan amal paling istimewa yang pernah kita lakukan untuk merajuk dan membujuk kepada Allah akhirnya setiga pemuda itu saya tidak usah ceritakan itu salah satunya berkata perhatikan saya itu selalu memberikan minuman air susu kepada ibu dan bapakku kalau aku pulang habis mencari ranting dan kayu satu satu waktu aku mencari kayu sampai ke belabasan ke tengah hutan pulang kondisinya agak malam aku menjumpai orangtuaku tertidur aku pegang air susu anak-anakku menangis istriku sudah ngomong tapi aku tidak mau memberikan air susu itu kepada anakku sebelum aku memberikan itu kepada orangtuaku dulu aku tunggu sampai mereka terbangun di waktu pagi aku berikan air susu itu kepada mereka dan anak-anakku sudah tertidur kelelahan menangis sepanjang malam gara-gara aku tidak memberikan air susu kalau amalan ini engkau terima ya Allah tolong geser batu besar yang menghimpit dan menghalangi kami ini Allah terima Allah yang bersemayam di atas harus menggelindingkan batu menggelindingkan batu itu dan akhirnya terbuka sedikit demi sedikit apa yang kita dapat coba lihat kalau kita berpikir secara logik apa sih susahnya dia ketika pulang lalu mendapati orang tuanya tertidur anaknya nangis secara logika yaudahlah kasih dulu sama anak-anaknya nanti pagi kalau orang tuanya bangun buatin lagi ya atau tidak tapi itu enggak yang diceritakan sama pemuda itu enggak pemuda tersebut di uji di titik comfort zone nya dia dia rela saya enggak mau ngasih anaknya nangis sepanjang malam kalau kita melihat kisah ini dengan logika logika kita enggak masuk tapi kalau kita melihat ini dari perspektif orang yang tahu bagaimana kehidupan bersama orang tua itu segede apa di akhirat perspektifnya akhirat kisah ini masuk dan ternyata Allah terima kadang-kadang berbuat baik kepada orang tua itu enggak bisa pakai logika makanya akhirnya itu yang akhirnya para ulama mengatakan kalau doamu ingin dikabulkan sama Allah berbuat baiklah kepada orang tamu nanti melejit seluruh doa doamu yang kamu banjatkan kepada Allah kemudian yang berikutnya sudah setengah dua sebelas baktimu membersihkan dosamu artinya ada orang bunuh manusia maka ketika dia ingin bertobat diarahkan oleh nabi berbakti kepada ibu artinya berbakti kepada orang tua itu paling cepat menggugurkan dosa makanya ibu itu senang kalau masih ditemenin orang tua kenapa karena sesungguhnya dosanya ibu ditebus ketika berbuat baik kepada orang tua kita dosa sebesar apapun selama masih punya orang tua kita tenang tapi bukan berarti alasan berbuat dosa kamu kok gibah tidak apa-apa masih punya orang tua bukan begitu tapi ketika kita mendapati ada seorang sahabat datang kepada nabi ya rasulullah saya membunuh nabi mengatakan punya ibu enggak sudah meninggal ya rasulullah punya bibik ya sudah berbuat baiklah kamu kepada bibikmu kenapa nabi mendapati ada orang ingin tobet dari kasus pembunuhan tapi nabi mengarahkan dengan pertanyaan punya ibu enggak meninggal ya rasulullah ya sudah kamu punya bibik punya ya sudah sama bibikmu kamu berbuat baik artinya tidak ada amalan yang sebanding dengan amalan untuk menghapuskan dosa besar kecuali adalah ketika dia masih punya orang tua dan berbuat baik kepada orang tuanya dan yang terakhir karena sesungguhnya baktinya kepada orang tua itu akan menyelamatkan kita dari kecelakaan di dunia dan sifat kasar dibuka surat mariam surat yang ke-19 surat yang ke-19 ayat yang ke-32 dibuka semuanya sudah coba dibaca ibu surat 19 ayat ke-32 dan berbakti kepada ibu dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi perhatikan ayatnya anak dia berbuat baik kepada orang tuanya Allah jamin dia dua orang yang paling baik sama ibunya tidak akan kasar dan orang yang paling baik sama ibunya tidak akan dibuat oleh Allah selamat menjadikan selamat menjadikan ke-3 makanya di situ surat mariam ayat yang ke-32 surat yang ke-19 ngasih kepada kita kalau ada orang berantakan dan celaka hidupnya selalu ada persoalan ketika berantakan antara hatinya orang tua karena kebaikan kepada orang tua itu berbalik kepada kita di dunia dan di akhirat dan ingat kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tuanya semoga kalau ibu dan bapak semoga kalau ibu masih punya orang tua bisa menyadarkan kembali hatinya kalau ibu sudah tidak punya orang tua setidaknya kita sampaikan poin-poin ini kepada anak kita supaya anak kita faham bagaimana bakti kepada orang tua bukan urusan kepuasan orang tua tetapi berurusan kebaikan dia selaku anak wassalamu'ala Nabi Muhammad ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita kita buka dengan tanya jawab ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum begini ya Pak Ustad ketika kita sebagai orang tua ini menceritakan tentang mama saya sendiri 40 tahun 45 tahun yang lalu beliau ditinggal suaminya dan mempunyai seorang bayi dan anak berusia 2 tahun ya di titik itu beliau kan harus bekerja karena meninggalkan anak dua itu mau tidak mau ya Ustadz sehingga anaknya yang kedua ini dititipkan kepada mamahnya yaitu nenek dari anak tersebut nah setelah berangsur dengan berjalannya waktu si anak pun berangsur dewasa dan sudah menikah gitu ternyata ada apa perlakuan dari si anak itu yang memang membuat mama saya sendiri merasa ya kurang berbakti gitu tetapi mama saya sadar dan meminta maaf terhadap kakak saya itu bahwa perlakuan mama saya dulu mungkin kurang memperhatikan kurang mengurus karena harus bekerja untuk mencari napkah untuk kedua anaknya itu nah sekarang si anak tersebut ternyata itu dendam maksudnya menaruh dendam terhadap ibu saya sendiri gitu karena saya beda beda ayah gitu ternyata dendam katanya dendamnya itu saya sakit hati dulu dititipin sama nenek gitu maksudnya mama kurang mengurus gitu tetapi kan mama saya waktu itu juga terpaksa gak seperti sekarang kita sebagai ibu rumah tangga mungkin kalau ditinggal suami bisa berjualan di rumah bisa apa bisa ini 40 tahun 45 tahun yang lalu mungkin gak seperti sekarang gitu susahnya gitu nah disitu bagaimana seorang ya maksudnya mama saya merasakan apa itu apa perlakuan kita kan harus berevaluasi juga maksudnya terhadap apa yang kita dapatkan terhadap anak kita dulu perbuatan mama saya mungkin maksudnya salah gitu tetap kan sudah minta maaf sudah menyadari tetapi si anak tersebut tetap aja merasa bahwa dia sakit hati bismillah ibu saya harus sampaikan ini data dari para psikolog menitipkan anak kepada kakek nenek itu termasuk salah satu luka pengasuhan yang sangat hebat walaupun sang ibu ataupun bapak memiliki seribu satu alasan yang terkadang begitu sulit alasan itu dicernah sama anak ini fakta di kehidupan masyarakat banyak sekali mereka yang akhirnya dendam sama orang tuanya ya karena merasa orang tuanya meninggalkan mereka karena mereka hanya dititipkan jadi karena merasa hanya dititipkan dan itu akhirnya berat bagaimana masalah ini sudah terjadi 45 tahun yang lalu maka kalau pun akhirnya sudah terjadi maka yang kita lakukan banyaklah kita bertobat kepada Allah dan tentunya kita meminta maaf kepada sang anak tapi bagaimana ketika kita sudah meminta maaf tapi ternyata hati anak kita masih membantu maka cara yang paling tengah adalah setiap orang tua kalau menyadari dulu pernah melakukan kesalahan lalu hari ini sudah menyadari kesalahan maka kalau sudah menyadari kesalahan itu ada dua kesekuensinya yang pertama dia akan mendapati sang anak langsung baik kepada dia atau yang kedua anak akan menjadi ujian di sisa hidupnya dan kita tidak pernah tahu di satu atau dua kita akan mendapatkan tapi kalau ada ibu sudah minta maaf atas kesalahan ibu kepada sang anak ibu sudah minta maaf tapi anak tetap menyulitkan ibu dan membuat sedihnya ibu maka kata para ulama sikapi itu sebagai bagian dari keriduan ibu ya Allah saya terima ini karena memang ini salah saya dan semoga sabarnya saya menghadapi anak saya ini adalah sabar yang akhirnya menggugurkan dosa saya nanti ketika aku berjumpa dengan mu bulan lalu saya menyampaikan disini kalau kita sudah bertobat dari kesalahan kalau akhirnya kondisinya langsung berubah sesuai dengan keinginan kita tidak ada tempat kita memuji kecuali Allah tapi kalau ternyata kita kita bertobat kepada Allah dan kondisinya berat setelah kita bertobat kepada Allah maka terima sebagai bentuk kesekuensi kita menghadapi hukuman supaya menggugurkan dosa-dosa kita cuma itu yang bisa sampaikan atau yang berikutnya menanamkan kepada sang anak supaya belajar agama kenapa tidak ada narasi yang paling sepadan untuk menghapuskan luka dendam kecuali satu dia ingat akhirat untuk melupakan kesalahan orang tua kalau tidak susah ada teman saya dia merasa dia membuat luka pengasuhan untuk anaknya dia merasa saya ini membuat luka pengasuhan sama anak ketika dia sudah merasakan gejala-gejalanya itu sudah mulai ada yang dilakukan oleh beliau sang bapak ini langsung memasukkan anaknya ke pondok diberikan kesadaran untuk masuk pondok masuk pondok lalu akhirnya dia mendapati gejala-gejala yang sudah mulai kelihatan dulu bahwasannya anak ini terlibat luka pengasuhan gara-gara saya sebagai bapaknya pada saat itu dia bilang begitu tapi setelah saya masukkan ke pondok gejala itu dengan izin Allah berangsur-angsur hilang karena memang dendam itu tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali satu dia ingat akhirat dendam itu kalau tidak dibawa kepada konteks akhirat hilang atau tidak hilang susah hilang susah hilang maka cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah mengkondisikan supaya beliau belajar agama Allah setiap hari raya idul fitri suami selalu ngajak kami mudik tapi setiap hari saya setiap hari raya saya tidak pernah bisa merayakan bersama ibu saya ibu saya merasakan sedih bagaimana saya harus menyekapinya karena ibu mertua selalu meminta saya selalu mudik pertama dimusyawarohkan sama suami ajaklah suami ibu jalan berdua makan mie ayam lirik-lirik mata suaminya bilanglah kondisikan sesekali kita ke rumah orang tua saya dong gitu supaya berimbang saya yakin kalau kita selaku makmu menyampaikan dengan cara yang baik kira-kira tersentuh enggak suami kita tersentuh selama kita ngomongnya baik kecuali ngomongnya kita sudah ini suami macam apa sih kamu itu enggak punya perasaan enggak akan pernah kena kalau kita sudah ngomongnya semacam itu saya doakan semoga insyaallah ibu diberikan oleh Allah kemampuan bagaimana birul waliden pada orang tua yang sudah meninggal dunia itu jawabannya ada di poster yang sudah saya buatkan dan nanti akan kita bahas bulan depan insyaallah bagaimana berbuat baik pada ibu mertua yang selalu bersikap tidak menyukai mantunya yakin atau jangan-jangan perasaannya aja nanti ibu bagaimana menyikapi mertua yang tidak menyukai mantunya nanti ketika ibu jadi mertua bagaimana yang menyikapi menantu yang tidak menyukai mertuanya tidak akan habis bu kalau kayak gitu hidup mungkin cara kita melihatnya yang diubah oh mungkin ada belum kecocokan kalau ada yang tidak suka mungkin dicari dulu sumber masalahnya itu apa dia selalu salahkah bila mantu menjauh dari mertua walaupun dia selalu menyuruh suami untuk berbakti pada ibunya karena mertuanya tidak suka bila mantunya datang mungkin ibu tidak bawa martabah bu ini kok semuanya dijawab ah sari bu ini kita jawab yang ini ya selebihnya disimpan sama ibu manitia jangan bu penanya langsung nanti malah waktu ini tidak bisa menghabisin ini ustad izin bertanya saya mengizinkan ketika kita mendapatkan ujian melalui suami misal terjadi kekufuran terus-menerus bahkan dari ahlak dan nafkah pun sudah tidak baik ketika istri terus bersabar dengan alasan untuk dinyatkan ibadah karena menganggap suami ujian dalam rumah tangga bagaimana tanggapan ustad tidak apa-apa kalau memang ibu bersabar tapi saya tidak mengerti ini beliau mengatakan misal terjadi kekufuran terus-menerus ini bahasa berat saya tidak ngerti ini kekufurannya apa saya harus betul-betul paham saya tidak bisa menjawab tapi kalau masalahnya adalah dosa saya ingatkan ibu misal ibu punya suami melakukan dosa ibu kena dosanya atau tidak saya ulang kembali ibu punya suami suaminya melakukan dosa ibu kena dosa enggak benar kenapa karena tidak ada makmum yang terkena dosanya imam tapi kalau dosa itu terus dilakukan terus-menerus dan tidak ada komitmen untuk berhenti ibu diberikan hak untuk memilih meneruskan atau tidak kalau dosanya berkaitan tentang zina ada dua kemungkinan kalau dia bertobat kepada Allah maka lebih baik menonton menemaninya walaupun rasa perih itu tidak akan pernah hilang sepanjang hidup tapi kalau ibu ingin untuk berpisah karena tercat di perzinahan secara hukum syariat tidak salah ada ada yang kedua laki-laki berzina tapi tidak mau untuk berhenti dari perzinahan maka ibu lebih baik berpisah kenapa wanita yang disucikan oleh Allah tidak pantas dicampuri sama laki-laki yang tidak pernah berhenti dari komitmen zinanya paham sampai disini tapi kalau masalahnya hanya masalah sepilih tidak romantis tidak 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 bisa karena apa karena nyari keromantisan itu terkadang menunggu waktu dengan bersabar mohon penjelasan apakah amalan atau perlakuan atau bakti anak kepada orang tua kandung dan mertua itu ada perbedaan atau sama saja misalkan kualitas dan kuantitas ya tentunya semuanya bawasannya antara orang tua kita gini kalau orang tuanya suami maka kepada orang tuanya dia tetap menjadi nomor satu karena anak laki-laki itu milik orang tuanya selama-lamanya tapi bagi seorang wanita ketika dia memiliki orang tua maka sesungguhnya kita pada dasar para ulama mengatakan tidak usah ditanyakan apa perbedaan antara ibu kandung dengan ibu mertua kenapa karena pada dasarnya itulah yang berperan besar kita punya keluarga hari ini paham di situ Ustadz mohon pencerahan siap apa yang saya harus lakukan sebagai seorang anak yang mendapati ibu saya berubah sifat dan kelakuan di umurnya seorang 83 beliau membeda-bedakan anak yang kaya dan kurang mampu di depan kami semua beliau menyombongkan kekayaan anak di setiap tamu yang datang ke rumah apabila diingatkan beliau akan marah dan menangis cara kita mengingatkan tidak selalu harus dengan lisan kita yang berkata tapi doa yang kita panjatkan atau yang kedua ibu pinjem lisan orang lain ibu putar kajian membahas tentang bagaimana orang tua ketika menghadapi masa-masa tua makanya kita itu akan menyelenggarakan bu nanti tanggal 30 September Syamila Wisdom Syamila untuk setiap orang tua di situ ada manajemen bagaimana menjadi orang tua bagaimana ketika kita menghadapi masa tua bagaimana menghadapi kematian insyaallah yang kita selenggarakan di daerah Jakarta tapi maaf sudah solot karena sudah tertutup nanti moga-moga di batch yang kedua ibu-ibu bisa bergabung atau orang tuanya bisa bergabung baru minggu kemarin saya mendengar bahwasannya suami saya sudah menikah lagi sejak lima bulan yang lalu menarik ini kita baca insyaallah saya menerima dengan ikhlas karena Allah insyaallah yang masih sulit bagi saya yaitu bulan-bulan yang lalu ketika dia sering berbohong dan sering marah bentak-bentak saya yang kedua beliau mau umrah dengan istri barunya apa kabar saya yang sudah menemani 22 tahun tapi tidak diajak alasannya karena istri istri barunya yang bayarin gimana pak ustad gimana bu mau kita jawab atau tidak begini bu insyaallah ibu yang istrinya oh bukan jadi begini poligami saya sering ngobrol sama istri saya tentang poligami ini termasuk manajemen konflik saya dengan istri saya dalam masalah poligami Alhamdulillah kami sudah selesai dengan masalah poligami saya tidak poligami sekarang tapi ada hal-hal yang saya ada hal-hal baik ada hal baik yang disampaikan istri saya tersinta ketika beliau dan saya akhirnya awal-awal penikahan itu kita harus tuntas membicarakan poligami ibu mau tahu poin-poin yang beliau sampaikan dan poin ini akan menjadi pelajaran saya beliau pada dasarnya tidak ada masalah dengan poligami beliau mengatakan yang pertama beliau berkata B poligami itu berat bagi seorang wanita jangan diperberat dengan cara yang tidak syarih kalau ada seorang wanita mendapati seorang suami telah melakukan hubungan dan komunikasi jauh sebelum mereka menikah lalu mereka menikah dengan alasan poligami maka seorang wanita akan sulit membedakan apakah ini perselingkuhan yang diatas namakan poligami ataukah itu memang betul-betul poligami kata beliau kalau memang harus poligami bersih semua prosesnya sampai terjadinya pernikahan dan saya siap untuk menerima ini yang pertama yang kedua poinnya adalah beliau menyampaikan jangan pernah berpindah ke perahu yang lain kalau perahu yang pertama sedang bergoyang kalau kamu sedang benci sama saya jangan poligami kalau kita lagi terlibat cekcok jangan poligami tapi ketika saya lagi cinta sama kamu dan kamu lagi cinta kepada saya berpoligamilah pada saat itu karena saat yang kedua jauh lebih baik daripada saat yang pertama karena kalau orang ketika lagi gini dia poligami istri kita menerjemahkan apa pelampiasan dan pelarian dan bukan poligami itu yang kedua yang ketiga beliau sampaikan lagi kalaupun harus berpoligami maka sesungguhnya jadikanlah istri yang kedua itu sepadan dengan istri yang pertama setidaknya saya tidak melihat bahwasannya alasanmu itu hanya karena syahwat karena begini beliau menyampaikan ada orang nikah istri pertamanya berhijab ikut ngaji istri keduanya maaf ya bukan merendahkan istri keduanya pakai rok mini kerjaannya ke klub diskotik lalu kamu beralasan saya ingin menjadikan dia insab dan bertobat berat rasanya itu terjadi itu yang ketiga yang keempat ibu mau tahu yang keempat kelima kelima kapan-kapan saya bahas tapi disitulah kita akhirnya mengerti saya itu sering sekali ditanya sama bapak-bapak ustad poligami itu kan tidak perlu minta izin kan saya bilang iya ya sudah lebih baik kita minta maaf daripada kita minta izin saya bilang begini jangan marah dulu saya sampaikan begini saya sampaikan begini pak secara fikih memang laki-laki itu tidak minta izin kepada seorang istri itu secara fikih tapi masalahnya hidup itu bukan hanya masalah fikih tapi ada masalah yang dinamakan kemarufan dan kebijaksanaan sebagai laki-laki masuk bapak akan menikah kembali lalu partnernya bapak yang bapak tidur bersamanya puluhan purnama bersamanya melepaskan pakaian dihadapannya lalu ketika bapak mengambil keputusan besar lalu bapak tidak menceritakan itu dan tidak menyampaikan itu kepada istrinya bapak apakah kita tempatkan istri kita hanya menjadi obyek kebutuhan kita lalu tidak lebih daripada itu hidup dalam pernikahan itu bukan hanya masalah fikih tapi disitu ada kebijaksanaan betul atau tidak kenapa karena biasanya biasanya bu nanti lebih baik ditanyakan sama yang sudah betul-betul praktisilah dalam masalah poligami biasanya kalau penikahan yang kedua terjadi tanpa diketahui oleh seorang istri biasanya lukanya itu berat dan menyembuhkan luka itu begitu lama dan tidak bisa terhapuskan kalau ibu tadi yang bertanya mana tadi kalau ibu tadi bertanya bahwasannya ibu sudah ikhlas sebenarnya ini belum betul atau tidak betul kira-kira sudah ikhlas belum belum dan kewajiban sang suami untuk betul-betul mengkondisikan istrinya ini tidak kewajiban saya bagaimana perasaan saya ibu yang harus minta sama suaminya kamu sudah mengambil komitmen kamu sudah menikah kembali maka yang kamu harus lakukan adalah kamu mengkondisikan hati saya dan ibu minta sama suaminya kalau ibu tanya sama saya saya tidak terlibat bu maka supaya ibu ikhlas minta kepada suaminya dengan cara yang baik bukan dengan cara yang kasar minta mas om atau siapalah manggilnya a a kan sudah nikah mas kan sudah menikah dan menikahnya saya tidak tahu tolong jagalah bagaimana saya mengkondisikan hati saya untuk tetap ikhlas menerima apa yang kamu pilih kamu kondisikan saya karena menenangkan hati seorang wanita tanggung jawab siapa menenangkan hati seorang wanita tanggung jawab siapa suami kalau tidak mendapatkan itu dari suaminya kemana dia akan mencari pelampiasan ke tempat yang haram makanya ketika masalah ini kalau masalah umrah ini hanya masalah-masalah yang akan dihadapi belum masalah-masalah yang lain walaupun sang suami mengatakan ini umrahnya dibayarin istri barunya saya tidak setuju istri baru istri lama pokoknya istri keduanya maka sesungguhnya ini hanyalah masalah diantara banyak hal yang nanti pasti akan dijumpai maka yang dilakukan ibu pegang tangan suaminya diajak ngobrol bagaimana setelah dan pas kamu menikah bagaimana perkembangan nanti ke depannya lalu kenapa kamu tidak memberitahukan kepada saya sampaikan supaya tuntas supaya tidak ada lagi dendam diantara pasangan suami istri dan itu harus diselesaikan dengan cara yang komunikatif ini saja masih banyak sampai disini paham ibu ibu paham jadi begitu yang kita harus saya mempunyai suami kedua karena yang pertama meninggal tapi ibu saya tidak pernah setuju dan selalu membandingkan dengan almarhum dan diminta berpisah apa yang saya harus lakukan apakah saya harus meruti ibu atau suami pertanyaannya alasan ibu kita apa syari'i atau tidak syari'i kalau alasannya tidak syari'i tidak boleh mengikuti contoh saya tidak suka meruti sekarang kenapa hitam misal tidak boleh diturutin alasannya kalau alasan duniawi tidak boleh tapi kalau akhirnya saya tidak suka dengan suamimu yang hari ini kenapa tidak pernah sholat mungkin benar alasannya kenapa iya ternyata suamimu sering pakai jilbab alasannya syari'i kalau alasannya syari'i silahkan tidak apa-apa tapi kalau alasannya duniawi tidak penting lebih ganteng suamimu yang pertama lebih lembut ya namanya kelembutan beda-beda sesuai dengan pendidikan keluarga ada laki-laki yang mungkin tidak terlalu lembut bagi ibu tapi dia tanggung jawab ada atau tidak ada ada banyak ibu istri suaminya ibu mungkin di rumah biasa standar orangnya lurus-lurus saja kayak kan ibu kering saja kalah sama kakunya tapi sekalinya mengambil tanggung jawab dia selesaikan tanggung jawabnya iya atau tidak iya bu saya banyak karena jamaah-jamaah itu orangnya standar lurus bu biasa saja kalau ngomong tapi orangnya itu memperhatikan selalu menyerap apa yang disampaikan orang itu beda-beda tidak bisa kita paksa kalau alasannya tidak syar'i tidak boleh ngikutin kalau alasannya syar'i silakan diistihkhorahkan sembari meminta pertimbangan dari pihak ketiga yang lainnya insyaallah kita akan jawab pada pertemuan setelah ini insyaallah satu bulan lagi ya sudah jam 11 tadi satu persatu ibu-ibu sudah keluar saya sensitif sekali orangnya jadi biar disimpan sama apa itu panitia semoga Allah memberkahi kita ibu suami ibu pasti tidak bisa memberikan kepuasan kepada ibu setiap waktu tapi satu tidak akan pernah menggelisahkan rasa puas yang mungkin ibu tidak dapatkan selama ibu tahu menikah itu bukan mencari puas tapi menikah itu mencari delapan pintu syurga yang memanggil nama ibu kelak di syurga semoga ibu selalu ingat perkataan itu berikan senyuman kepada sang suami terutama di waktu pagi banyak laki-laki suka emosi di jalan ya gara-garanya di rumah tidak mendapatkan senyum dari istrinya ya makanya saya tutup dengan sebuah hadis dari nabi ketika nabi ditanya siapa perempuan yang paling solihah ya nabi nabi tidak menjawab yang banyak puasanya yang banyak puasanya sholatnya yang banyak yang panjang hijabnya enggak nabi ditanya siapa perempuan yang paling baik ya rasulullah yang apabila suaminya memandang wajahnya suaminya tenang karena wajah istrinya itu menyenangkan maaf ya bu menyenangkan itu tidak selalu cantik banyak orang cantik tidak menyenangkan menyenangkan itu ketika hatinya tersenyum sebelum wajahnya tersenyum jaga pintu tengahnya surga ibu kepada suami ibu bahagia dunia dan akhirat kalau enggak dapat di dunia kalau enggak dapat di dunia enggak apa-apa setidaknya di akhiratnya akan menuntaskan seluruh luka yang pernah kita lalui ketika di dunia ini yang dapat saya sampaikan mungkin ada yang komen ustadzci ngomong duang enggak ngerti rasa semua itu dimulai dari ilmu yang betul-betul kita tanam ini yang dapat saya sampaikan subhanakallahumma wabihamdika syadu'ala ilaha ilaha astagfirullah watubulek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati